Buat kalian yang lagi nyari perlengkapan sepak bola terbaik dan terlengkap di Indonesia, kalian bisa langsung cek website kita di tokopedia.com.irwaychannel atau kalian juga bisa langsung searching aja IRW Official Store di aplikasi Tokopedia kalian. Di sini kita menjual berbagai macam jersey terbaru musim 2019-2020 dengan kualitas yang sangat luar biasa bagus. Dan di sini juga kita bakal banyak banget ngejual aksesori sepak bola lainnya seperti sepatu futsal, kaos kaki, celana, dan lain-lain. Selain perlengkapan sepak bola, nantinya juga akan ada official merchandise resmi dari IRW Channel yang bisa kalian support dengan cara membelinya. Kalian bisa follow dulu Tokopedia-nya supaya tau update selengkapnya. Oke halo guys, balik lagi di IRW Channel. Di video kali ini kita akan kembali memainkan serial Viva 19 dari Bekalti Karim Mod. Dan ini adalah episode yang ke-30 berapa nih ya? 34 ya? Atau 33 lah, gue lupa pokoknya. Kita bakal langsung lanjut lagi. Ini kita bakal langsung negosiasi sama 1 atau 2 pemain yang bakal kita datangin di episode ini. Yang pastinya ini adalah pemain terakhir ya. Yang bisa kita datangin musim ini karena transfer budget kita tinggal 25 juta sekali lagi. Jadi udah terbatas banget dan ya tanpa berlama-lama lagi. Di sini gue kemarin udah mencoba melempar pendapat kepada kalian semua di video yang sebelumnya pastinya. Dan banyak yang bilang katanya datangin hari Maguire aja bang. Ada yang bilang katanya datangin Tuan ZB aja. Bahkan ada juga yang bilang datangin Wan Bisaka aja. Nah, gue pribadi di sini udah menentukan pilihan. Dan gue bakal memilih Aaron Wan Bisaka. Untuk masuk ke dalam squad Derby County. Di deadline transfer window ini. Kenapa? Karena memang saat ini kita lagi butuh right back. Yang pertama karena memang kita, right back kita lagi kurang nih guys. Kita cuma punya Jaden Bogle sama Wisdom. Itu doang, udah tok. Bahkan Wisdom aja sekarang lagi cedera posisinya. Jadi, emang gue lagi butuh banget right back sekarang. Jadi, gue pengen datangin Wan Bisaka. Nah, gue punya pengecualian. Sorry. Kalau misalnya Wan Bisaka harganya kita bisa datangin dengan harga yang murah. Pastinya gue bakal nawar aksel Tuan ZB juga nantinya. Jadi, basically. Kalau misalnya Wan Bisaka bisa datang dengan harga yang dalam tanda kutip murah. Kita bisa datangin Tuan ZB juga. Tapi kalau misalnya Wan Bisaka ternyata maunya harganya cukup mahal. Misalnya Wan Bisaka nih mau di angka 20-25 juta. Otomatis itu kan transfer budget kita udah abis tuh. Tinggal segitu doang. Yaudah berarti Tuan ZB gak bisa kita datangin. Begitu pula Maguire ya. Apalagi Maguire gitu loh. Ibaratnya. Jadi, ya. Mungkin ini adalah keputusan final. Karena memang gue saat ini lagi butuh right back banget. Kita langsung approach Dubai. Si Wan Bisaka kita lihat. Kita bertemu sama... Ini ya. Siapa namanya? Hudson ya? Pelatihnya Crystal Palace. Dan ini sekali lagi Wan Bisakanya masih di Crystal Palace ya. Karena kan ini safe one Viva 2019. Bukan Viva 20. Jadi belum ke MU. Wan Bisakanya. Oke. Kemudian kita over transfer fee disini. Kita coba mulai dari berapa juta ya. Gue takutnya ditolak sih. 18 kali ya. Coba. Karena market value-nya dia minimal tuh 15 juta guys. Jadi kita jangan sampai salah. Dan iap 26,5 ternyata si Roy Hudson maunya. Oke. Cukup besar. Dan besar banget sih jujur. Kita coba remove salon close. Kita coba ubah harganya jadi berapa ya. 23 mungkin. Oke. Langsung diterima ternyata. 23 juta. Gue kira bakal ada penawaran lagi ya. Ternyata udah cukup. 23 juta ternyata cukup buat mereka. Dan ya kalau kita udah ngeluarin duit 23 berarti duit kita tinggal 2 juta doang. Gue gak tau nih kita bisa datengin Axel Tuan ZB atau enggak. Nanti kita coba deh. Oke. Untuk Wan Bisaka disini kita coba negosiasi gajinya dulu. Ya kira berapa nih gajinya dia di Crystal PLS harusnya sih lumayan tinggi ya. Karena kan gaji klub-klub Premier League biasanya gitu guys. Tinggi-tinggi. Oke. Untuk ini kita coba important mungkin. Mau gak ya. Waduh maunya krusial. Yaudah lah gak apa-apa. Gak ada cara lain juga. Kemudian untuk kontrak lengthnya disini 3 tahun aja mungkin. Yap. Release clause-nya gak mau mereka. Gak apa-apa. Kita deny. Oke ini dia gajinya 36 ribu guys. Cukup besar ya. Karena memang sekali lagi tim-tim Premier League tuh ya kayak beginilah. Gajinya tuh gede-gede. Ininya coba kita bikin 500. Ini kita turunin jadi 33 ribu mungkin. Waduh gak mau. Maunya 35 ribu. Yaudah lah kita accept aja gak apa-apa. Oke. Welcome to Derby County. Around Wan Bisaka. Selamat datang sekali lagi. Untuk Wan Bisaka. Ya. Gak apa-apa. Untuk overall rating gue jujur belum tau ya dia berapa. Nanti aja deh kita lihat. Nah untuk Tuan ZB nih sekarang. Kita transfer budget tinggal berapa sekarang. Kita cek dulu. Tinggal sejuta. Kayaknya gak bisa sih ya. Ya kayaknya sih gak bisa sih guys. Untuk kita datengin Axel Tuan ZB lagi kayaknya gak bisa deh. Mending. Kita alokasin ke gaji aja kalau menurut gue uangnya. Sudah cukup. Buat gaji 500 ribu. Jadi nol ya. Transfer budget kita nol. Dan gue udah cukup buat datengin. Around Wan Bisaka aja. Di deadline transfer window. Musim ini. Khususnya di Premier League ya. Karena kan kita juga udah datengin banyak pemain juga tuh. Ada pemain gratis. Ada pemain yang berbayar juga beberapa. Kayak Daniel James. Satsunodoy dan lain-lain. Tapi untuk deadline transfer. Kita cuma bisa datengin Around Wan Bisaka. Gak apa-apa. Itu menurut gue adalah. Pilihan yang bagus juga. Karena memang kita lagi butuh posisi right back sekarang. Jadi ya itu ya. Mungkin. Untuk deadline transfer window kita. Semoga kalian setuju dengan. Pemilihan pemain yang gue berikan di. Episode kali ini. Dan semoga Derby County nantinya bisa. Semakin bagus. Dan overall ratingnya 80. Mantap. Gue kira overall ratingnya masih 70-an. Si Around Wan Bisaka. Ternyata udah 80 guys. Ini menarik sih. Bagus banget kalau menurut gue. Untuk nomor punggung. Kayaknya udah pada penuh ya. Udah pada kisi semua. Jadi. Ya nomor 14. Gak apa-apa lah. Untuk Wan Bisaka kayaknya. Kita kasih nomor segitu. Dan yaudah. Ini coba kita ubah squad. Eh bukan squad hub. Kita atur formasi. Bentar. Kita ke formasi. 4-4-2 kita. Si Around Wan Bisaka. Nanti gue masukin ke. Ke mana ya. Bentar bentar. Ini. Gantiin siapa ya. Tom Lawrence mungkin ya. Ya Tom Lawrence paling sih. Dan Jaden Bogle bakal pindah posisi sama Wan Bisaka. Oke kita accept aja dulu. Ini masih tentatif sebenernya masih bisa berubah. Dan yaudah kita langsung aja kali ya. Langsung mulai pertandingan pertama kita di episode ini melawan FC Bournemouth. Dan ini adalah episode atau match day keberapa nih. Match day keempat Premier League. Dan kita saat ini sementara lagi ada di peringkat keempat. Bagus banget ya. Kita belum pernah kalah sejauh ini guys. Basically. Jadi yaudah kita langsung accept aja pertandingan ini melawan Bournemouth. Dan kita main di kandang ya. Untuk episode kali ini gue bakal mainin 4 menit seperti biasa. Ini bakal ditayangin full match pastinya. Dan untuk line up. Hmm line upnya disini. Ada beberapa yang gue ganti deh. Daniel James main. Untuk lini tengah Witan Sulaiman. Gue turunin dari menit awal. Untuk striker. Jangan runi kali ya. Wakorn sama Moiske nih. Kita udah lama gak liat duit mereka di atas lapangan. Jadi gue kasih kesempatan mereka duit bareng. Untuk center back. Tomori sama Godin masih oke sih performenya. Oke sip. Kita langsung aja mulai pertandingannya. Let's go guys. Come on. Oke ini dia. Kita udah mulai masuk ke lapangan pertandingan. Tapi sebelum itu. Oh iya. Gue baru inget nih. Sebelum gue kelupaan ya. Gue jadi punya rencana nih guys. Untuk. Mengenang series Karinmoth ini. Karinmoth Derby County ya. Jadi. Supaya ini Karinmoth gak dilupain gitu aja. Gue. Sejujurnya. Pengen bikin custom jersey gitu. Yang jerseynya itu adalah jersey Derby County. Karena pastinya kalian tau lah ya. Kalau kalian liat di pasaran. Kalian liat di Tokopedia. Bukalapak. Atau toko offline sekalipun. Itu kalian gak bakal nemuin ada jersey Derby County disana. Dan. Gue kemarin liat ada beberapa komen yang bilang. Katanya bang. Ada jual jersey Derby County enggak. Gitu loh. Jadi. Gue. Gue disitu kayak. Ya gak punya kita gitu kan. Dan gue. Dalam hati gue. Cukup tertarik juga nih lama-lama. Kenapa enggak. Gue bikin custom jersey Derby County aja. Dan. Kalau misalnya gue bikin custom jersey Derby County. Kira-kira kalian tertarik atau enggak. Untuk. Ya ibaratnya kalian punya lah. Dan sebagai. Ini juga ya. Sebagai identitas. Kalau kalian itu adalah penonton di channel ini. Yang dimana. Kalian selalu ngikutin current modenya. Dan kalian punya jerseynya. Jersey Derby County. Jadi buat kalian yang belum tau nih ya. Jadi. Mungkin beberapa diantara kalian ada yang belum tau. Kalau gue ini. Punya toko. Toko jersey gitu. Dan jerseynya itu jersey-jersi yang baru ya. Jersey musim 2019-2020 guys. Jadi. Dan disitu. Memang gak ada jersey Derby County. Karena. Pastinya tidak ada yang berminat. Untuk. Membeli jersey Derby County. Di real life ya. Pastinya. Makanya. Stok jersey Derby County itu gak ada. Bahkan dari. Sononya. Dari negara Thailand-nya pun. Itu. Tidak ada. Kalian mungkin bisa dapetin jersey Derby County itu. Bisa langsung ke umbro. Langsung ke. Aparel resminya. Si Derby County lah. Ibaratnya. Itu mungkin ada. Tapi kalau. Di Indonesia kalian cari. Itu agak. Agak sulit. Menurut gue. Jadi. Kalau misalnya. Gue bikin custom jersey seperti itu. Sekali lagi. Kalian bersedia atau enggak. Dan. Nanti pasti bakal gue jual. Gue taruh di Tokopedia. Dan kalau misalnya gue taruh di Tokopedia. Kira-kira kalian mau beli atau enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi. Selain sebagai kenang-kenangan kita. Bersama Karin Mod ini. Kalian nanti juga. Bisa langsung milikin jerseynya. Dan. Itu jerseynya juga bisa custom nama. Jadi bisa custom nama kalian. Bisa custom nama pemain-pemain kita misalnya. Ada. Kalian misalnya mau jerseynya. Dikustom nama Wain Rooney. Itu bisa juga. Wain Rooney nomor pengu 32. Atau kalau mau lebih personal ya. Kalian custom nama sendiri aja juga enggak apa-apa. Nama kalian sama nomor punggung favorit kalian berapa gitu loh. Itu bisa juga. Nah cuma. Kalau bikin custom kayak gitu. Itu sistemnya. Lebih ke PO sih. Pre-order ya. Jadi bukan ready stock. Jadi makanya gue pengen. Pengen tahu aja. Kalian kira-kira bersedia enggak. Kalau misalnya gue bikinin custom jersey seperti itu ya. Khususnya jersey yang bertema khusus gitu loh. Kayak klub Derby County ini. Klub yang dimana di toko manapun juga enggak jual mereka. Jadi bener-bener limited edition. Cuma di channel ini yang jual. Oke shooting dan masuk. Aaron Ramsey. Mencetak gold debut untuk Derby County ya. Dan by the way ini gue sambil main. Sambil nginfo-in aja ya. Jadi biar kalian juga bisa nyimak. Jadi itu sekali lagi. Kenapa alasan gue tertarik untuk custom jersey Derby County. Karena ya ini bisa jadi kenang-kenangan aja sih buat kita. Untuk terakhir kalinya. Dan ini jarang-jarang gue mainin seri Road to Glory. Dan sekali lagi yang jual jersey Derby County dimanapun enggak ada. Jadi basically kalau kalian minat. Kalian mau. Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Untuk harga nanti bisa kita omongin lagi. Masalah harganya berapa. Dan kemungkinan sih gue bakal jual di bawah 200 ribu. Jadi bener-bener murah dan terjangkau lah. Kalian juga bisa dapetin jersey-nya dengan harga yang terbaik. Tapi kualitasnya juga bagus. Gue bisa jamin itu. Jadi ya mungkin kalian bisa komen aja sekali lagi di kolom komentar di bawah. Apakah kalian tertarik atau enggak dengan project gue ini. Dengan misalnya gue bikin custom jersey seperti itu. Karena sekali lagi. Gue memang punya toko jersey. Yang dimana itu bisa custom nama. Dan bisa custom jersey juga. Jadi kalau kalian tertarik. Nanti bisa gue buat PO-nya mungkin. Ya. Tapi kalau kalian enggak tertarik pun. Juga enggak masalah. Jadi bener-bener ini. Gue sih ngikutin apa kata kalian aja lah. Jadi gue bener-bener kayak. Gue mau jualan. Tapi kalau kalian yang enggak minat. Ya enggak jadi gue jual. Ibaratnya gitu ya. Terserah kalian aja kalau menurut gue. Oke. Hiroki AB. Nice shot. 2-0 untuk Derby County. Sip. Udah sih itu aja sebenernya pengumuman yang mau gue berikan tadi ya. Jadi ini kita sambil gameplay. Sambil ngomongin sesuatu. Kayaknya lebih seru aja menurut gue. Dan itu adalah salah satu yang mungkin bisa gue ngomongin. Dari sekarang. Supaya nanti sebelum career modenya berakhir. Kalian udah bisa pre-order sih. Kalau misalnya proyek ini mau terlaksana. Ibaratnya gitu ya. Jadi sekali lagi. Gue mau kasih tau. Kalau gue pengen nge-custom Jersey Derby County. Yang dimana dimana-mana itu enggak ada yang jual sama sekali ya. Di toko manapun. Kalian harus ke Umbro langsung. Kalau misalnya mau nemuin Jersey Derby County. Itu juga kayaknya di Indonesia juga jarang ya. Karena fansnya yang enggak begitu banyak. Pastinya nomor satu. Dan yang kedua. Nanti kalian bisa custom nama sendiri. Di Jersey kalian itu. Kalian bisa custom nama. Terus untuk Jersey-nya nanti pilihannya juga gue bakal bikin macem-macem ya. Enggak cuma satu motif Jersey doang. Ada Jersey Home, Away. Atau Jersey ketiga juga nanti bakal coba gue usahain ada. Jadi enggak cuma Jersey pertama, Jersey kedua doang. Dan Jersey-nya bakal gue usahain Jersey Derby County yang terbaru ya. Jersey Derby County yang musim 2019-2020. Jadi bukan Jersey lamanya. Kalau Jersey lamanya yang kayak gini nih. Yang kayak di car remote kita. Tapi kalau yang Jersey baru. Kayaknya desainnya lebih bagus sih. Lebih cakep. Ya pokoknya kalian komen dulu aja. Kalian tertarik atau enggak. Kalau kalian tertarik. Nanti bakal gue bikin desainnya apa segala macemnya. Dan gue update di Instagram IRW Channel. Kalian bisa follow aja deh. Instagram kita di at IRW Channel. Supaya nanti kalian tahu. Apa namanya update selengkapnya terkait masalah ini ya. Tapi ya sekali lagi. Itu tergantung ininya kalian nih. Tergantung jawabannya kalian nih. Kalau kalian bersedia. Nanti gue bakal pertimbangin. Tapi kalau kaliannya misalnya. Oga-ogahan. Atau ada yang mau. Ada yang enggak. Ya mendingan enggak usah sih. Kalau kata gue. Oke kebobolan. Oke ya udah. Cukup cukup. Ngomongin masalah Jersey-nya. Kita fokus lagi ke pertandingannya aja. Oke. Sayang sekali kita harus kebobolan. Agak ribet memang ya. Ini gue ngomong sesuatu. Tapi sambil main gameplay Viva. Ini sejujurnya agak ribet. Cuma semoga kalian nangkep. Dengan apa yang gue omongin tadi. Gue enggak maksa. Gue cuma ngasih tahu doang. Kalau kalian tertarik. Boleh komen di bawah. Kalau kalian tidak tertarik. Boleh komen juga di bawah. Jadi bener-bener. Semuanya adalah. Dari kalian untuk kalian lah. Gue enggak maksa sama sekali. Kalau kalian mau nanti gue bikinin. Kalau kalian enggak mau juga enggak apa-apa. Gitu ya intinya ya. Oke ya kita fokus lagi ke pertandingannya guys. Jangan sampai kita kebobolan lagi aja nih. Ini kita selalu udah nyetak 2 goal nih. Udah bagus. Sambil ngobrol ya kan. Gue tadi main. Gila enggak tuh. Siapa coba? Youtuber yang main sambil ngobrol. Tapi nyetak goal. Jarang loh. Oke. J King. Kenceng banget larinya itu. Buset. King. Wah sumpah sih kenceng banget larinya. Oke dapet Dan Henderson. C'mon. Witten Sulaiman. Oke. Martin Wacom sana. Berikan ke Arnold Ramsey. Alah pak. Asingnya Ramsey. Ramsey tadi cetak goal debut ya. Sama Hiroki Abe juga. Cetak goal debut di Premier League. Nice. King. Awas. Oke. Ke save sama Dan Henderson. Hiroki Abe. Aaron Ramsey. Witten Sulaiman. Martin Wacom. Witten. Mois Kien. Sabar. Good. Berikan ke Aaron Ramsey. Shooting. Oh my god. Dapet list. Dan halftime whistle. Skor sementara. 2-1. Untuk Derby County. Oke. Good job ya. Nggak nyadar gue ternyata. Skornya 2-1. Di babak pertama. Padahal tadi kita sambil. Ngobrol. Suatu hal. Tapi yaudah lah. Kita lupain. Dulu. Obrolan yang tadi. Kita fokus ke gameplaynya. Lagi sekarang. Di babak kedua. Come on the Rams. Oke. King. Brooks. Coba crossing dia. Awas. Bahaya. Masih ketinggian untung. Oke. Emerson Palmier. Upper ke Tomori. Dawiton Sulaiman. Kalau mau Tsunodoy. Upper ke Aaron Wan Bisaka. Di sisi kanan. Oke. Wan Bisaka. Nice. Masih Wan Bisaka. Berikan ke tengah tadi. Aduh. Markal. Brooks. Dapet Witan. Yes. Witan Sulaiman. Oke. Wan Bisaka. Dapet. Yes. Mau isi kan. Duh. Nggak bisa gue cek gue. Jensen. Ramsey. Witan. Oke. Bentar. Bentar. Udah mulai nggak fokus nih gue nih. Brooks. Markal. Oke. Dapet. Hiroki AB. Berikan ke Aaron Ramsey. Witan Sulaiman. Aaron Wan Bisaka. Berikan ke Kalum Hatsanodoy. Masih Ustanodoy. Oke. Aduh. Oke. Gue coba ganti pemain dulu bentar ya. Mason Mount main. Wain Rooney deh. Main. Sama Daniel James. Turun. Oke. Lemparan ke dalam buat kita ya. Oke. 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 Cook. Rebut please. Aduh. Nggak dapet. Masuk aku. Cook. Lerma. Servi. Oke. Coba berikan ke Markal. Stanislas. Jensen. Stanislas. Crossing dia. Hati-hati. Awas. Oke. Dapet Dan Anderson. Serangan dari belakang langsung. Wan Bisaka. Berikan langsung ke Kalum Hatsanodoy. Good job. Berikan ke Wain Rooney di sana. Wain Rooney shooting. Yes. Oh my God. Wain Rooney. Gold debut di Premier League. Come on Durams. Gila. Kalian bisa lihat supporter kita ya. Wain Rooney. Good job. 3-1 untuk Derby County. Come on. Go for Derby County. Nomor 32. Wayne Rooney. Mulai menunjukkan ketajamannya nih Rooney nih. Setelah udah berapa tahun ya. Dia gak main di Premier League lagi. Oke. Rooney. Aduh. Terlalu buru-buru tadi. Gue pasing ke Rooney-nya. Dapet. Tomori. Aduh. Pak. Dapet. Ya ampun. Oke. Witan Suleiman dapet. Nice. Hasan Maun. Witan. Ah. Kehalau bolanya. Stainislas. Dapet Diego Godin. Arun Wan Bisaka. Balik ke Godin lagi. Godin berikan ke Rooney. Wain Rooney berikan ke Witan. Oke sabar dulu. Emerson. Berikan ke Daniel James. Daniel James. Masuk otak penalti dia. Aduh. Diambil sama Servi sayangnya. Tomori dapet. Mason Maun. Hudson Odoi. Rooney. Mason Maun shooting. Oh. Ditangkep sama Mike Nun. Sayangnya. Oke. Nice. 3-1 guys. Kita menang. Atas Burmoth. Walaupun tadi di awal-awal. Gue sambil ngobrol mainnya. Tapi. Yah. Kita menang juga. Dengan skor cukup meyakinkan ya. 3-1. Oke. Mungkin disini gue kasih lihat. Cuplikan goalnya ya. Tadi. Karena tadi gue. Lebih fokus ke ngobrol. Di babak pertama. Nah ini kalian bisa lihat. Ada Aaron Ramsey. Cetak goal pertama. Assist by Moiskan ya. Kaki kiri lagi shootingnya. Kemudian ini dia. Goal kedua. Dari Hiroki Abe. Luar biasa. Pasing-pasing pemain-main kita. Sangat terstruktur. Dan Hiroki Abe juga shootingnya. Mantep banget sumpah. Mengingatkan kita pada saat. Tunamen preseason kemarin ya. Goalnya Hiroki Abe. Kemudian ini. Gary Hooper. Yang kita sayangnya harus kebobolan disini. Melalui. Uh. Sepakan overhead kick yang cukup manis tadi ya. Salto begitu. Shootingnya. Dan Henderson. Ngarahnya kemana lagi tuh. Nepisnya. Agak lucu sih. Oke. Ini terakhir. Goal dari Wan Rooney. Bola dari Wan Bisaka. Berikan ke Hudson Odoi. Odoi berikan ke Rooney. Dan Rooney. Shootingnya gila banget itu. Kacau sih ini. Counter attack kita. Luar biasa. Berjalan dengan sangat mulus ya. Goal debut. Untuk Wan Rooney. Congrats. Goal debut. Dia di Premier League lagi maksudnya. Oke. Kalau Munson Odoi. Jadi man of the match. Dan total shot kita. Jauh lebih banyak ya. 6. Berbanding 5. Sebenernya ini. Pertandingan yang. Bisa dibilang cukup ketat ya. 6 banding 5. Shot on targetnya. 5 banding 3. Ball possession aja. 49 banding 51. Ini bener-bener ketat banget sih. Tapi. Sekali lagi. Kita yang menang. Selamat. Derby County. Oke. Ini kenapa? Ada antivirus. Bentar. Bentar. Sorry. Sorry. Ada antivirus lewat. Oke. Kita advance aja langsung. Oke. Nice. Dan ini kita. Udah mencapai deadline transfer window. Kalau kita lihat. Oke. Ini ternyata. Coba kita skip dulu ya. Kalendernya ya. Karena kan kita udah gak beli pemain-pemain lagi nih. Ada loan over untuk Bell. Pemain muda kita. Yut Akademi. Kita reject aja. Sekali lagi. Squad kita udah cukup. Gak harus ada yang dijual. Gak harus ada yang dibeli lagi. Kita skip lagi kalendernya. Kita skip lagi terus ya. Sekali lagi nih. Mumpung. Mumpung ini gak lagi gameplay ya. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Terkait apa yang tadi gue sampaikan. Di pertengahan gameplay. Kalian setuju atau enggak. Kalau misalnya gue bikin. Custom jersey. Khususnya jersey Derby County ya. Kalian setuju atau enggak. Nanti untuk jerseynya sendiri. Itu bisa di custom name. Bisa di custom number juga. Terus jerseynya juga jersey terbaru. 2019-2020. Gue pengennya. Terus. Apa lagi ya. Ada patchnya. Iya. Nanti bakal ada patchnya juga. Ada patch Premier League. Di lengan kanannya. Jadi nanti pokoknya gue bakal bikin selengkap mungkin. Dengan harga yang seminimalis mungkin lah. Dan semoga kualitasnya juga gak minimalis ya. Gue berharap semoga kualitasnya juga bagus. Nanti kita lihat aja. Pokoknya menyesuaikan dengan harga sih. Pokoknya gue disini pengen tau komentar dari kalian dulu aja. Kalian setuju atau enggak. Kalau gue buatin custom jersey kayak gitu. Karena ini buat jadi kenang-kenangan kita juga ya. Di Karimot Derby County ini. Pastinya. Jadi Karimot ini gak cuma sekedar. Roto Glory terus selesai. Udah. Tapi gue pengen meninggalkan bekas. Ada. Kita buat suatu jersey. Jersey Derby County yang memang tidak dijual dimanapun. Hanya dijual di channel ini. Hanya dijual di IRW channel. Dan. Pastinya itu berdasarkan persetujuan kalian. Gue gak maksa. Kalau kalian setuju. Bisa kalian komen. Kalau kalian gak setuju. Kalian bisa komen juga. Jadi nanti. Bisa gue pertimbangin ya. Apakah gue harus buat jerseynya atau enggak. Karena sekali lagi. Gue. Disini punya toko jersey. Kalian buat yang belum tau. Bisa langsung. Ke tokopedia.com. Slash. IRW channel. Atau cari aja IRW official store. Dan disitu kita bisa custom. Custom nameset. Apa segala macem. Patch juga bisa. Makanya tadi gue bilang. Gue pengennya nanti bikin custom jersey Derby County. Tapi udah lengkap semuanya. Udah sama. Nameset. Udah sama. Patch Premier League juga. Gue pengennya. Jadi Premier League yang terbaru. Ibaratnya gitu. Dan jerseynya pun juga jersey terbaru ya. Musim 2019-2020. Jadi yaudah. Mungkin segitu aja. Untuk video kali ini. Jadi udah cukup ya. Tadi kita udah beli. Iron One Bisaka. Terus di pertandingan lawan Bournemouth. Kita menang dengan skor 31. Dan saat ini. Di tabel kelas main. Kita ada di pingkat kedua. Di bawah Tottenham Hall Spurs. Luar biasa. Derby County. Dan kita belum pernah kalah sama sekali. Dari 4 pertandingan. Kita 3 kali menang. 1 kali imbang. Semoga ini. Kita bakal terus. Dengan penampilan. Seperti ini terus ya. Gue berharapnya. Jangan sampai kendor. Karena nanti. Di next episode. Kita bakal ketemu sama. Kita cek dulu. Oke. Kita ketemu sama Leeds United. Ini adalah. Sang jawara. IFA Championship musim lalu. Kemudian kita bakal ketemu sama. Wolverhampton. Dan. Kemungkinan gue bakal mainin. Satu pertandingan lagi. Yaitu melawan Burnley. Nanti abis itu baru. Bakal ada. Big match. Lawan Liverpool. Dan juga. Lawan Fulham. Jadi ya. Mungkin segitu aja dulu. Untuk video kali ini guys. Makasih sekali lagi buat. Semua yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya. Dan di share ke teman-teman kalian. Sekali lagi kalian bisa komen di bawah. Apakah kalian setuju atau enggak. Dengan. Pengumuman yang tadi udah gue berikan ya. Pengumumannya apa. Ya kalian rewind aja video ini. Tadi udah gue jelasin semuanya. Secara lengkap. Detail. Dan jelas lah pokoknya. Oke ya. Mungkin segitu aja dulu guys. Makasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya. Dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe juga. buat yang belum. And see you guys on the next video. Goodbye. Thank you guys. Come on drums.